oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternaka oke kesempatan kali ini saya mau berbagi tips tutorial cara bagaimana caranya memupukan pemicu buah pada durian nah ini durian lokal kita akan picu dengan pupuk yang aman ya yang aman untuk tanaman bukan dari bahan-bahan kimia jadi tidak ada efek sampingnya oke kita gunakan ini tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat oke langkah-langkahnya sebelum kita apa namanya kita pupuk dengan pemicu bunga buah nah kita siapkan air ini kurang lebih 30 liter ya 30 liter untuk takaran ukuran durian sudah dewasa ya kurang lebih 30 liter dan disini sudah saya siapkan kemudian bersihkan lahan yang mau kita siram pupuk ya seperti ini kita canggul tipis saja ya gulma-gulma rumput-rumput di hilangkan nah seperti ini melingkar dan ketika nanti kita pupuk di bawah tajuk ya di akar terluar oke bahan-bahan yang kita siapkan yaitu pupuknya nah ini kita menggunakan pupuk dari nasa jadi power nutrisi ini bukan iklan ya memang saya prakteknya pupuk ini ya jadi bukan iklan nah bukan sponsornya nasa bukan tapi ini saya praktekkan memakai pupuk ini ini terbilang aman ya karena berbahan organik ya bukan begini ya jadi tidak ada efek sampingnya nah untuk takarannya dari 10 liter air jadi kurang lebih 10 liter air itu super nutrisi itu satu sendok ya dan bisa dicampur dengan hormonik ya hormonik untuk pengatur tumbuh ya nah dan ini untuk perangsang bunga buah ya nah kita kita rotasi pemumpukannya itu dua bulan sekali satu bulan atau dua bulan sekali selama tiga kali tiga kali pemumpukan ya jadi sebelum menjelang pemumpukan itu jauh-jauh hari sudah kita pupuk ya ini pupuk yang pertama ya nah jadi bisa dilakukan dua kali atau tiga kali kalau dua kali sudah muncul bunga ya di setop saja nah kita menunggu bunga jadi pentil nanti ada perawatannya lagi oke langsung saja kita praktekkan jadi ini kurang lebih air 30 liter berarti kalau kalau 10 liternya ini 1 sendok berarti 30 liter itu 3 sendok dan hormoniknya itu setiap 10 liter air itu dikasih hormonik 1 tutup berarti kalau 30 liter 3 tutup ya oke baik oke 3 sendok jadi 30 liter berarti 3 sendok dari setiap 10 liternya 1 sendok oke sudah kemudian hormoniknya 3 tutup ya oke baik sudah kita aduk sampai rata dari intervalnya pemupukannya itu 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali ya 1 bulan sekali juga bisa jadi idealnya ya 2 atau 3 kali pemupukannya nanti kalau 2 kali sudah 2 kali pemupukan sudah muncul bunga ya di stop di stop aja oke di aduk di aduk rata oke kalau sudah tinggal kita siram malingkar nah oke begitu seterusnya kita tunggu nah kita tunggu durian ini berbunga kemudian berbuah pentil buah nah ini sudah besar ini sudah pernah berbuah juga sudah pernah bunga ya tapi tidak jadi jadi kurang produktif nah maka dari itu saya poster dengan super nutrisi power nutrisi ya oke baik terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati